bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang melihatkan Allah SWT pada kesempatan ini kita coba belajar untuk mengenal salah satu pemikir muslim jendekiawan muslim mungkin kita sudah sering mendengar nama beliau tapi mungkin kita belum tahu terlalu dalam atau lebih dekat dengan beliau jadi pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu tentang biografi Ibn Meskali Ibn Meskali adalah salah seorang jendekiawan muslim yang berkonfentrasi pada bidang filsafat akhlad beliau akhir di Iran pada tahun 330 Hijriah atau kalau kita kenal yaitu 932 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 421 Hijriah kalau kita masehikan itu 1030 Masehi Ibn Meskali melewatkan seluruh masa hidupnya pada masa kekalifan Abasyia yang berlangsung selama kurang lebih 524 tahun yaitu dari tahun 132 sampai tahun 654 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi nama lengkap beliau itu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawi kemudian kita sering mendengarnya dengan nama belakangnya yaitu Ibnu Maskawi Ibn Meskali lebih dikenal sebagai filosof akhlak daripada sebagai jendekiawan muslim yang ahli dalam berbagai bidang antaranya bidang kedokteran ketuhanan maupun dalam bidang agama bidang agama ini berbagai agama gitu ya dia adalah orang yang sangat berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah bahkan pada masa dinasti Buwai dia beliau pernah diangkat menjadi sekretaris dan pustakawan dulu sebelum masuk Islam bin Maskawi adalah seorang pemeluk agama maji atau maji yang kita kenal sebagai agama yang menyembah bintang-bintang itu terkait biografi singkat beliau kita mungkin akan langsung kepada konsep pemikiran beliau atau Ibnu Maskawi karena mungkin agak kurang lengkap kalau kita hanya mempelajari tentang biografinya nah ini tentang konsep pemikirannya Ibnu Maskawi ini ada beberapa konsep mungkin yang akan saya sampaikan pertama konsep tentang Tuhan kemudian tentang ahlat kemudian selanjutnya tentang manusia dan kita juga akan nanti mengenal beberapa karya-karya yang beliau buat atau beliau tuliskan konsep tentang pemikiran Ibnu Maskawi kita tahu bahwa gaya yang menyatu pemikiran abstrak dengan pemikiran praktis membuat pemikiran sangat berpengaruh yang kita maksud adalah pemikiran Ibnu Maskawi sangat berpengaruh dalam dunia kelemuan terkadang Ibnu Maskawi hanya menampilkan aspek-aspek kebijakan dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya terkadang beliau hanya menyediakan ulasan praktis tentang masalah-masalah moral yang sulit untuk diperaikan filosofinya sangat lukis dan menunjukkan koherensi serta konsistensi maksudnya koherensi itu lengkap sejalan, alur-alurnya itu nyampai dan konsisten jadi ketika dia menjelaskan sesuatu itu tidak akan lari ke penjelasan yang lain sehingga kita sangat mudah untuk memahami dalam konteks ini kita menyebutkan bahwa itu dengan praktis lanjut kepada konsep tentang Tuhan bagi Ibnu Maskawi Tuhan adalah zat yang jelas atau tidak jelas jelas karena Tuhan adalah yang hak atau benar sedangkan tidak jelas karena kelemahan akal manusia untuk menangkap keberadaan Tuhan serta banyaknya kendala keberadaan Tuhan yang menutupinya sehingga Tuhan itu tidak jelas tentu saja ketidaksamaan wujud manusia dengan wujud Tuhan menjadi pembatas sehingga kita tidak bisa mengetahui keberadaan Tuhan kecuali melalui wahyu-wahyu yang kita dapatkan disinilah yang Ibnu Maskawi menyebutnya dengan Tuhan itu bisa kita pahami sebagai sesuatu yang jelas juga bisa kita pahami sebagai sesuatu yang tidak jelas maksudnya jelas karena Allah itu hak sedangkan tidak jelas karena kita memang memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa sampai kepada mengetahui keberadaan Allah atau Tuhan tersebut menurutnya entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akal aktif yaitu tanpa perantaraan sesuatu pun yang bersifat kekal sempurna dan tak berubah ini konsep Tuhan menurut Ibnu Maskawi sedangkan kita melangkah kepada konsep tentang akhlak menurut Ibnu Maskawi akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu jadi sudah menjadi kebiasaannya gitu jadi ya ahlaknya ya seperti itu kebiasaannya seperti itu jadi dia mengerjakan sesuatu tanpa harus dipertimbangkan dipikirkan dan sudah seperti itu ahlaknya perlakunya karakteristik pemikiran Ibnu Maskawi dalam pendidikan ahlak secara umum dimulai dengan pembahasan maksudnya adalah karakter atau watak gitu ya menurutnya watak itu ada yang bersifat alami dan ada watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan jadi beliau mengelompokkan ahlak itu menjadi dua bagian yaitu watak yang bersifat alami dan watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan beliau berpikir bahwa kedua watak tersebut hakikatnya tidak alami meskipun kita lahir dengan membawa watak masing-masing tetapi sebenarnya watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran ini terkait konsep ahlak sedikit saya mungkin nambah bahwa yang dimaksud dengan watak atau ahlak yang kita bawa secara alami yaitu gen yang kita waris ya diwariskan oleh orang tua kita kepada kita sedangkan watak yang tidak alami yaitu yang kita dapatkan dari pendidikan dan pengajaran lingkungan kita itu seperti itu selanjutnya konsep pemikiran ibn Maskawi tentang manusia beliau juga menjelaskan tentang manusia selanjutnya adalah pemikiran tentang manusia pemikiran tentang manusia ibn Maskawi tidak jauh berbeda dengan para filosof lainnya menurutnya di dalam diri manusia terdapat tiga daya yakni daya nafsu atau nafs al-bahimiyat sebagai daya panggil ronda kemudian daya berani al-nafs al-sabuhiyat sebagai daya pertengahan jadi antara bawah bawah dan atas atau rendah dan tinggi tadi itu di tengah-tengahnya itu adalah daya berani kemudian yang terakhir adalah daya berpikir al-nafus al-nakil sebagai daya tertinggi jadi posisi akal itu akal tadi berada pada posisi tertinggi berarti posisi terendah dalam manusia atau pemikiran manusia tadi yaitu nafsu sedangkan yang kedua adalah keberanian dan yang ketiga yang paling tinggi adalah akal namun menurut Ibn Maskawi ini bukanlah sesuatu penjarahan atau apa namanya ya penjarahan budaya melainkan usaha kreatif menggunakan pendekatan-pendekatan berbeda yang berbeda maksudnya ini untuk menjelaskan masalah-masalah penting dalam konteks ini adalah jika kita melihat sesuatu manusia kita sebagai manusia ketika melihat sesuatu dengan daya yang pertama atau nafsu maka kita berada pada posisi yang rendah tapi kalau kita melihatnya dengan daya yang berani ini kita berada pada posisi yang tengah sedangkan kalau kita melihat dengan akal kita maka kita berada pada posisi yang paling tinggi karena akal manusia itu akan selalu mengarah kepada yang bersifat positif nah ini yang beberapa konsep tentang manusia maksudnya pemikiran manusia yang dikelompokkan oleh Ibn Maskawi untuk karya-karyanya kita anu atasi dulu nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya wa'alaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih